Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke teman-teman di depan kita ada mesin cuci politron 2 tabung Kemudian disini untuk mesin cuci politron ini Keduanya tidak bisa berputar Untuk cucinya disini tidak berputar Kemudian untuk pengering juga tidak berputar Nanti kita akan coba perbaiki mesin cuci ini Yang sudah lama tidak dipakai Dan ini sudah kotor banget Nanti kita akan coba bersihkan juga Untuk mesin cuci ini ya Kemudian untuk pengering Untuk pengering disini sudah saya lakukan pengecekan Ya di bagian belakang Dan ternyata untuk pengering ini Ini ada 2 pengecekan ya terlebih dahulu Yang pertama kita harus cek di bagian suite remnya Jadi rata-rata untuk pengering ini Remnya itu dia sudah kendor teman-teman ya Jadi harus kita naikkan kembali Satu tingkatan atau dua tingkatan Supaya di bagian rem ini Ini tidak nge-rem teman-teman ya Ke bagian pulinya Kalau misalkan nge-rem otomatis Pengering dia tidak mau berputar teman-teman Nah kemudian untuk suite pintu ya Kalian harus cek semuanya Oke kemudian disini kita lanjut Untuk pengecekan di bagian dinamo Cucinya Jadi ini kita melakukan pengecekan di bagian dinamo pengering Dan juga cuci Nah ini untuk cucinya Ini kita akan coba tes secara manual ya Ini tanpa menggunakan timer Karena timernya saya yakin sudah rusak Nanti saya akan coba Apa namanya Kasih tahu bagaimana ciri-ciri timer itu Sudah rusak atau belum teman-teman Oke disini untuk Dinamonya sudah berputar Kita tes tinggal kita balik Apakah dinamo ini bisa putar bolak-balik atau tidak teman-teman ya Nah disini saya akan coba tunjukin Nah ini saya coba nyalakan ya Oke disini untuk putaran ke kanan Dia masih berputar Kita akan coba balik kabelnya ya Jadi kabel yang kuning kita lepas Kemudian kita tancepin ke warna yang abu-abu Kemudian kita lanjut nyalakan kembali Oke jadi untuk putaran ke kiri juga bisa Ke kanan juga bisa Yang jelas disini untuk kedua dinamo mesin cuci ini Masih berfungsi dengan baik ya Kemudian disini untuk gearbox Jadi ini gearbox ya Untuk memutarkan pulsator ya Nah ini agak seret Nanti kita akan coba pasang untuk funbelnya Besar kemungkinan untuk gearbox ini Sudah lama tidak dipakai Sehingga seret teman-teman ya Nah kemudian disini Untuk tabung ya Untuk apa namanya Baling-baling ataupun pulsatornya Disini kita akan coba Karena udah kotor banget Jadi ini kita akan coba pasang kembali Untuk funbelnya ya Dan kita akan coba nyalakan Untuk mesin cuci ini Nah rata-rata kalau misalkan putaran lemah Coba cek kalian di bagian funbel Nah disini udah berputar ya Untuk mesin cucinya Gearbox juga sudah berputar Yang jelas disini Kerusakan untuk pencucinya Itu di bagian timer Nah ini udah berputar semua Nah kemudian disini Saya akan coba tunjukkan Ciri-ciri timer yang udah rusak Itu seperti apa teman-teman ya Jadi disini untuk timer Ini kalau misalkan kita putar Ini enggak bunyi ya Enggak bunyi artinya Enggak ada bunyi rotor yang berputar Ya kalau misalkan kita putar seperti ini Ini enggak ada bunyi Ini senyap ya Kemudian Kalau misalkan timer itu masih bagus Disini saya akan coba contohkan Untuk pengering Nah disini Ada bunyi teman-teman ya Bunyi ter-ter-ter-ter-ter-ter gitu Nah ini artinya Timer ini masih berfungsi dengan baik Nanti kita akan coba ganti Untuk timer yang cuci Nah ini karena ini Timernya udah rusak Sehingga Untuk cucinya disini Apa namanya Tidak Berputar teman-teman ya Dikarenakan timer ini rusak teman-teman Oke selanjutnya disini Kita akan coba Melakukan Pengecekan di bagian beberapa timer ya Nah untuk cara membukanya Disini ada dua baut teman-teman Ada dua baut Disini kita akan buka teman-teman ya Kita akan buka kedua baut ini Kemudian disini setelah kita buka Tinggal kita congkel ya Ke depan Karena disini ada kancingan Nah ini ada kancingan Tinggal kita dorong ke depan teman-teman ya Nah ini tinggal kita dorong ke depan Seperti ini Nah seperti ini Udah kebuka teman-teman ya Udah terbuka Tinggal kita dorong Satunya lagi Oke tinggal kita dorong Oke jadi disini udah kebuka teman-teman ya Jadi ini timer yang rusak Nanti kita akan coba ganti teman-teman Jadi ini kita akan coba ganti Dan ini untuk melepasnya Kita harus buka semua baut teman-teman ya Jadi ini banyak banget Untuk baut-bautnya Oke Disini kita lepas semuanya Supaya gak susah Nah ini kita lepas Oke Untuk semua baut Usahakan dilepas semua ya Untuk mesin cuci polytron Karena ini agak susah Untuk membukanya Supaya gak pecah teman-teman Nah jadi banyak banget ini baut Nanti kita akan lepas ya Oke disini udah terlepas semuanya Tinggal kita buka untuk timernya Nah ini timernya Dia menggunakan timer 3 kabel Yang pakai 3 kabel Nanti kita akan coba ganti Dengan timer yang 3 kabel juga teman-teman ya Nah jadi timernya itu seperti ini Jadi ini model kotak Yang 3 kabel Nanti kita akan coba ganti timer yang baru Oke jadi disini untuk Pemasangan timer ya Untuk pemasangan timer Disini saya beli yang 3 kabel juga Supaya tidak repot untuk pemasangan Dan untuk pemasangan kabel Disini pastikan Disini kan semua timer ya Itu pasti ada yang Sendirian teman-teman ya Jadi sendirian ini Ibaratnya strum ya Kemudian Untuk yang kedua kabelnya Yang sisa 2 Ini ke bagian kapasitor Dan nanti Untuk yang kabel sendirian ini Kita sambungkan terlebih dahulu ya Supaya tidak bingung Kita sambungkan ke warna coklat Sama-sama warna coklat ya Nah ini Contohnya teman-teman ya Ini yang warna merah dan juga kuning Ini ke bagian kapasitor Dan nanti kita akan coba sambungkan Ke warna kuning juga Dan abu-abu Dan untuk yang coklat Disini kita sambungkan Jadi satu seperti ini Jadi untuk yang warna kuning Dan juga yang warna merah Ini bebas ya Untuk penyambungan Ke warna kuning Dan abu-abu Ini bebas Karena ini ke bagian kapasitor Yang utarannya ke kanan Dan juga yang ke kiri Ini bebas teman-teman Nah untuk timer Ini kan panjang banget Jadi ini perlu kita potong ya Jadi kita potong Supaya masuk Untuk pemasangannya Oke disini Kita pasang Dan ini udah selesai Kita pasang Kita rapikan kembali Ya Kemudian untuk Selang pembuangan Disini Kita masukkan kembali Kita pasang Tinggal kita pasang Seperti ini teman-teman ya Oke Kemudian Kita cek lagi Nah disini Untuk suite ya Ini suite nya terlepas Ini harus kita pasang Kalau misalkan suite rusak Kalian bisa beli Kalau misalkan Udah Mendesak Tinggal kalian Sambung langsung aja Gak ada masalah teman-teman ya Oke Sekarang disini Kita tutup Ya Kemudian disini Untuk mesin cuci Udah kita bersihkan Semuanya Yang awalnya kotor Disini udah bersih Semuanya teman-teman Nah tinggal Kita pengetesan ya Untuk kedua Tabung ini Tabung pengering Dan juga Cucinya teman-teman ya Oke Jadi sekarang Kita akan coba Tes ya Untuk mesin cuci ini Coba kita Nyalakan ya Untuk mesin cuci ini Apakah sudah berputar Atau belum ya Nah disini Untuk mesin cuci Disini udah bisa berputar Ke kanan Dan juga Ke kiri Kemudian Untuk pengering Disini juga Sama Sudah berputar Teman-teman ya Tapi ini Kalau misalkan kita buka Ini gak bisa Karena Untuk pengeringnya Pasti ngeram ya Kalau misalkan Dibuka Dan mati Teman-teman Dan untuk Cara memperbaiki Sebuah mesin cuci itu Cukup mudah Teman-teman ya Tinggal kalian cek Apakah timernya Udah doll Ataupun rusak Kemudian Tidak semua Mesin cuci ini Gak berputar Dikarenakan Dinamo yang rusak Tapi ada hal-hal Yang lain Yang menyebabkan Mesin cuci ini Gak berputar Oke mungkin itu aja Teman-teman ya Untuk video tutorial kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh